sudah tegang maksimal tetapi baru masuk langsung menyembur keluar bagaimanakah solusinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd saudara kuka muslimin wal muslimat wa rahimakumullah wa bil khusus saudara-saudara kami para penyapun berada yang tidak lupa dan tidak busan-busan yang tidak lupa dan tidak busan-busannya senantiasa kami doakan semoga Allah azza wa jalla memberikan kesihatan sihat wal afiyat lahir dan batin semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimpa ruah harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah duriahnya duriah yang tayyibah hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat amin amin Allahumma amin saudara kuka muslimin wal muslimat rahimakumullah dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah yang sudah mengamalkan dan tikir-tikir dan doa amalan-amalan kekuatan lelaki perkasa kekuatan pria perkasa mereka mengeluhkan bahwa amalan-amalannya sudah diamalkan dan sudah tegang maksimal tetapi sayang baru masuk langsung nyembur keluar bagaimana dong solusinya seperti ini oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini akan mengabulkan permintaannya dan sekaligus memberikan solusi plus doanya jadi ada solusinya dan ada doanya solusi yang pertama nih tak kala melakukan hubungan badan kalau sudah tegang maksimal kemudian dimasukkan maka jangan terlalu dihayati ini tanda petik nih jangan terlalu jadi jangan terlalu dihayati jangan terlalu dinikmati biasa-biasa saja santai biarkan tetap senjatanya tegang maksimal ini adalah solusi yang pertama karena kalau terlalu ya dalam tanda petik terlalu dinikmati terlalu dihayati maka gak kuat gak kuat menahannya kemudian solusi yang kedua kemungkinan nih kulit batangnya kulit batangnya itu sangat mudah sekali terangsang artinya sensitif begitu karena terlalu sensitif maka tatkarat dikosokkan sedikit sudah ingin menyembur keluar solusinya bagaimana solusi ada oles dioles dengan minyak zaitun minyak zaitun atau dengan minyak cengkeh ya minyak cengkeh jadi dioles dengan minyak cengkeh atau minyak zaitun itu solusi yang kedua kemudian solusi yang ketiga nih ya dengan menggunakan doa kekuatan doa tetapi ingat doanya cukup dibaca di dalam hati sekali lagi nih doanya cukup dibaca di dalam hati kok bisa begitu iya kan tatkala berhubungan badan makruh hukumnya apabila membaca kalimat-kalimat doibah tatkala berhubungan badan sedangkan senjatanya sudah masuk kalau senjatanya belum dimasukkan maka boleh berpikir dengan menggunakan lesan dan hati sangat bagus kalau belum masuk masalahnya nih kalau sudah terlanjur masuk maka jangan berpikir diucapkan dengan lidahnya dengan lesannya dengan mulutnya tetapi boleh bahkan sunnah berpikir tetap berpikir tetapi di dalam hati darahnya berpikir nafasnya berpikir rohnya berpikir yang gak boleh berpikir adalah mulutnya jadi doanya seperti ini tatkala hendak merasakan keluar jadi kalau merasakan ingin keluar maka dibaca dalam hati begini ayyuhal ma'un nazil dibaca dalam hati begini ayyuhal ma'un nazil ayyuhal ma'un nazilu min sulbi amsik artinya ayyuhal ma'un nazilu min sulbi amsik wahai akhir yang turun min sulbi dari tulang sulbiku amsik tahanlah oleh engkau tahan la tungzil janganlah turun oleh engkau airnya kan turun dari tulang sulbi ingin keluar begitu maksudnya malam urid ang tungzilah malam urid ang tungzilah selama tidak berkeinginan oleh aku ang tungzilah pada sekiranya turun oleh engkau mana bebasnya janganlah engkau turun janganlah engkau keluar selama saya tidak menginginkan engkau keluar begitu jadi selama saya tidak menginginkan engkau keluar maka tahan saja tahan saja jangan keluar begitu bi'alfi alfi la hawla wa la kuwata illa billah bi'alfi alfi la hawla wa la kuwata illa billah artinya dengan beribu-ribu kekuatannya la hawla wa la kuwata illa billah dengan beribu-ribu artinya dengan sejuta sejuta fadilahnya yaitu ucapan ingat ini semuanya dibaca dalam hati kemudian mewiritkan senjata itu harus diasah mengasah suatu amalan fikir maupun doa ya dengan cara diwiritkan dibaca terlebih dahulu sering dibaca begitu kapan saja silahkan jadi dibaca sampai hafal kemudian sering dibiritkan ayyuhal ma'un nazilu min sulbi amsik la tungzil ma'lam urid ang tungzilah bi'alfi alfi la hawla wa la quwata illa billah ini doanya ayyuhal ma'un nazilu min sulbi amsik wahai akhir yang turun dari sulbiku tahanlah, akhir yang turun dari sulbi dia tahu kan ya esperma atau mani la tungzil ma'lam urid ang tungzilah janganlah kamu turun janganlah kamu keluar selama saya tidak ingin engkau keluar bi'alfi alfi la hawla wa la quwata illa billah dengan beribu-ribu sejuta fadilah kekuatan di dalam kalimat la hawla wa la quwata illa billah ini luar biasa jadi ini caranya ya cara yang pertama tadi jangan terlalu dirasakan jangan terlalu dihayati nikmati yang kedua bisa juga dioles ya dioles sebelumnya dengan minyak zaitun atau dengan minyak cengkeh ya dengan minyak cengkeh kemudian ada lagi solusinya ya istrinya diminta nih untuk mengelus-elus pelir jangan hanya batangnya saja yang dielus-elus tetapi pelirnya lah yang dielus-elus insyaallah batangnya juga akan menjadi kuat karena air seberma itu kan tersimpan di dalam pelir jadi kalau pelirnya serang sekali dielus-elus hanya batangnya saja ya batangnya akan mudah keluar demikianlah silahkan diamalkan insyaallah mustajabah bi-idnillah wallahu ta'ala a'lamu bi-su'ab selamat menikmati